Terima kasih telah menonton! Ya, itu belum pasti menurut gua. Karena pernyataan itu ambing banget deh. Nah ini kalau yang kita lihat emang sepertinya emang cowoknya lu sama si Anis ini emang deket gitu. Tapi kita emang harus punya banyak bukti biar kita bisa lebih tahu lagi sebenarnya hubungan mereka itu apa gitu. Dari sana kita terus ngikutin Denny sama si Anis ini. Sampailah mereka di jalan yang ada tempat berjualan-berjualan tajil gitu. Langsung berhenti aja pak, langsung berhenti. Dio, 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 langsung ambil gambarnya di sana Dio. Ini tempat tajil ya? Iya. Memang mereka berhenti tajil ya. Eh, matis banget sama gue aja gak perhatian. Oh matis dari mana sih udah lu liat aja dulu kan? Mereka emang biasa aja gitu loh. Oke mereka udah cabut lagi ikutin lagi, ikutin lagi, ikutin lagi, ikutin lagi gengs. Dan karena emang Maya ini terus berurusan ke sama cowoknya dia dan terus menganggap mereka berdua di penjauhan. Akhirnya sini gue bilang sama Maya dan juga sama Gigi kalau... Enggak gini aja deh, enggak gini aja deh. Nih lu gak liat dari dalam mobil tentang apa aja yang mereka lakuin. Dan nantinya gue coba untuk turun dari mobil lagi dan gue coba untuk mencari informasi langsung lah dari dia gitu. Lu mau ketemu mereka lagi mah. Itu kan mereka gimana kak? Enggak. Mereka kayak kebetulan banget gak? Enggak, ya emang. Tapi kan ini kan masih wilayahnya juga masih wilayah ke deket sama taman tadi kan gitu. Jadi mungkin gak terlalu aneh juga kalau gue emang nyampe juga disini kan. Anyway lu juga puasa juga kan. Nah itu dia gitu. Jadi gue pura-pura beli tajil aja disana. Dan pasti nantinya dia akan ngeh karena gue ada disana. Tapi ya siapa tau kita bisa dapetin informasi dari situ gitu. Kita harus punya bukti sebanyak-banyaknya tentang hubungan mereka berdua ini apa. Eh sorry balik lagi nama gue Denny. Balik ke channel gue yaitu channelnya Denny jangan lupa. Kali ini gue ada siapa? Hai Akani. Kali ini gue bakal ngasih tips untuk kalian. Cara bukan tips ya lebih ke tempat. Tempat yang recommended buat kalian. Makan dan membeli tajil. Makan dan membeli tajil. Khususnya bagi kalian yang pacaran kayak gini. Tuh kan kan bener kan aku bilang apa sih? Mereka pacaran kan enggak? Oh enggak enggak. Mereka pacaran enggak? Mungkin ini di konten videonya mereka pacaran. Yang namanya kan cara-cara pasangan untuk habisin waktu sambil beli tajil kan? Karena banget tuh Denny. Denny gak bisa kayak gini. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Komok ya? Eh bang? Lagi. 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 Ampun. Ini kamu ngomongin tadi, baru saja ketemu. Temu lagi. Biasa bikin tips membeli tajil yang tepat. Tips apaan sekarang yang kamu bikin? Sekarang bikin tips. Ini sih tempat recommended. Soalnya disini enak nih. Gue juga lagi ada bikin liputan-liputan. Kamera lu keren bang. Kamera gua gini doang nih. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Kita bilangnya salah sekali ya. Tadi bikin tips apa tadi? Tips ini. Biasa tempat, tempat recommended buat beli tajil. Gua taruh orang yang pacaran gitu bang. Ngedengerin kata pasangan? Gua mau langsung nanya sama dia. Oh gua gak pacaran. Batu kayak pacaran loh. Enggak, enggak. Enggak, gitu emang. Ya lo kan tau, gitu emang cuma temen-temen aja. Betul kan, pas kamu mau nanya juga mereka pacaran atau enggak, kenapa berduaan mulu. Mereka juga gak ngasih tau kalau mereka tuh pacaran loh. Jangan curiga dulu. Sebenernya gua juga jadi bingung gitu loh. Apakah gua harus negatif ke si Denny ini atau gua harus positif ke si Denny ini? Ya ini cuma video doang. Ya berarti ini emang belum bisa juga untuk membuktikan atau juga belum bisa untuk memastikan kalau emang mereka berdua ini emang pasangan. Udah tadi ke rumah temen. Apa? Udah ke rumah temen. Udah tadi, makanya gua ngambil kamera-in. Oh, iya iya iya. Gak habis baterai lagi gua. Habis. Gak habis baterai. Gak habis baterai gua. 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 Gak habis. Sampai ketemu ya. Akhirnya disana gua mencoba untuk minta nomornya Denny ini biar ya siapa tau nantinya gua bisa terus berkomunikasi dengan dia. Dan gua juga bisa untuk mencari informasi lebih duka lagi tentang hubungan Denny sama Anies. Dia mau memberikan kontaknya sama gua dan gua pun langsung paminkan sama dia. Dan balik lagi masuk ke dalam mobil. Dan di dalam mobil. Tapi di saat itu dia ngasih kasih kalo dia mau bikin video tentang cara pasangan untuk ngabisin waktu berdua sambil ngambung murid gitu loh. Tadi gua dapet kabar kalo emang besok mereka tuh emang fix bakal bikin video di taman yang tadi itu lah yang kita tau lah. Masih hakim juga. Nah, karena emang kita tau besok mereka akan bikin video bareng lagi. Besok kita akan lakukan pengintaian lagi. Biar kita bisa lebih dapat banyak bukti dan juga fakta tentang apa sebenernya hubungan cuanya lu sama cewek ini. Ya udah, mendingan kayak gitu. Oke. Besok kita akan terus melakukan pengintaian dan mencari lebih banyak bukti dan juga lebih banyak fakta lagi tentang sebenernya hubungan Denny sama Anies ini apa. Gengs, hari ini Tim Ngetekal Mutus sudah ada di sebuah taman yang mana? Kemarin kita sudah mengetahui kalo Denny dan juga temen-temen yang lain bakalan ada di taman ini dan akan bikin video lagi. Oh, ini kan yang kita tau kemaren kalo emang si cowoknya lu sama temennya si Hakim itu bakal ada di taman ini kan? Dia bilang sama lu kalo hari ini dia bakal bikin video lagi. Iya, dia bakal bikin video lagi. Tapi ada Anies juga. Dia kasih tau gak siapa. Dia pasti tau karena ada Anies. Oke. Dio, Dio, monitor Dio. Dan ternyata disana perasa tim kata kamu terus berusaha untuk mencari tau apakah emang bener ada Denny di taman itu atau enggak. Oke, Dio, Dio, Dio. Gua liat dari tab aja Dio. Denny kejauhan sama gua Dio. Settingannya jangan lupa ya. Awas dulu keterangan. Kiri-kiri dikit. Sini. Kanan-kanan. Kanan kiri, sini ya. Kanan dikit kanan-kanan. Sip ya. Ini mereka lagi mau bikin video apa ya? Ya ini akhirnya timbul kecurigaan kita lagi sebenernya yang mau nembak Anies ini siapa? Ayo, Dio. Oh, Dio. Salah. Eh, halau. Pesedian gue kaya pada lu. Eh, wala tuh tuh nih. Gua mau cek lagi. Ntar salah lagi. Wah ini. Ini si Anies datang nih. Dio, Dio, Dio. Itu ada Anies datang disana Dio. Kenapa ga ada temen-temen yang lain? Kenapa cuma dia dong. Nah, sekarang kan yang kita mau tau nih cari tau sebenernya mereka mau bikin apaan? Mau bikin video apaan. Dio, Dio. Kita mau bikin apa ini? Engga, jadi sebenernya gue mau ngomong kan kemarin, gue bilang kan mau ngomong sama lo Sebenernya tuh gue mau ngajak lo bikin video gimana cara nembak cewek yang baik dalamnya Om, mereka mau bikin video tips untuk nembak cewek Ya kalo menutup ini konten juga menarik sih tips untuk nembak cewek Langsung mulai aja, Pak Oke Siap ya Cintanya gue nembak lo ya Siap ya Otrem Oh, oke ini cowoknya lo nih lagi Lagi mencoba ceritanya buat nembak-nembak Lihat Balik lagi sama gue Adit di channel Youtube gue Kali ini gue bakal ngasih tips ke kalian gimana caranya nembak cewek yang baik dalam Gue udah ada cewek yang lagi Iya Ini Anis namanya, kali ini gue bakal nembak dia Oke boleh ya Kampang-kampang harus kayak gitu banget ya Gila Gila Tapi kan kontennya kayak gitu Gimana Tapi kemana yang lain coba kenapa harus mereka terus sih Yaudah lo gak usah bikin temen-temennya yang lain Lo fokus aja dulu sama apa yang dilakukan oleh cowonya lo disini Lo jelas gak apa-apa gitu loh Tapi ini kan emang kerjaannya dia apa yang dia buat Pertama lo, muka lo harus cool banget kayak gue gini Samperin cewek yang mau lo tembak Samperin Pegang tangannya Dengan muka ganteng lo Langsung aja Lo mau gak jadi pacar gue Masa lo mau nolak cowo ganteng kayak gue sih? Bentar 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 Bro lo salah script Bukan begitu caranya Tangan nembak cewek yang bener Coba sini gue yang contohin Coba gue liat Coba gue liat Oh salah Oh sekarang si Akin Oh sekarang si Akin Maksudnya apa ini? Kok bisa gantian gini? Siap ya Siap Anies Siap Boleh Halo Anies Hai Lo cantik banget Nies Jujur aja sebenernya Selama ini gue merhatiin lo Gue suka sama lo Gue suka sama lo Kalo misalkan Kalo misalkan Seandainya sekarang gue minta Gue jadi pacar lo Lo terima gak Si Akin ini kayaknya dari hati banget ya Ngomongnya kayak tulus banget Lo punya pacar kan? Ya Beneran terima gue Ya Berarti Video ini aku dokumentasikan Tanda jajahan hari ini Oke? Taduh dulu Taduh dulu Kok Dokumentasinya masyarakat? Kenapa kan emang Kali yang si mau buat? Sekenalannya begitu kan? Enggak lah Apaan sih? Ini tadi potong macuaknya lo Itu kenapa? Lalu kenapa? Kok lama? Kamu bilang begini Bukanya tadi kita setujuan begitu? Eh.. Maksudnya apa sih? Aku gak ngerti Enggak 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 Ini kenapa sih? Ada apa sih? Aku gak ngerti Enggak Gua jelasin lu 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 Gua jelasin ke dia Sebenernya gua ngajak lu kesini Kita gak ada apa-apa disini Kita bukan buat upload di Youtube Atau apapun Gua mau bantu s**k ini Gua tembak lu Gua jelasin lu Gua jelasin lu Gua jelasin lu Gua jelasin lu